Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat prasmaja bertemu lagi dengan saya Muhammad Urludah Pastinya tetap di channel Prasmaja TV Di video kali ini kita akan membahas tutorial kembali Yaitu cara membuat ikatan kaki tiga Nah ikatan kaki tiga itu adalah ikatan yang dimana menggabungkan tongkat sebanyak tiga Itu maksudnya sebenarnya bukan tongkatnya harus sebanyak tiga Tetapi tongkatnya minimal tiga tongkat Jadi walaupun tongkatnya itu lebih dari tiga tetap dikatakan ikatan kaki tiga Misalkan disini ditambah beberapa tongkat Ya tetap kita ikat namanya ikatan kaki tiga Jadi maksudnya ikatan kaki tiga itu adalah Sebuah ikatan yang dimana menggabungkan tongkat minimal sebanyak tiga tongkat Nah tapi sebelum itu sahabat prasmaja Alangkah baiknya sahabat prasmaja tekan dulu tombol subscribe nya Agar kami semangat dalam membuat konten video Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya Agar sahabat prasmaja orang yang pertama mendapatkan video yang terupdate dari prasmaja TV Langsung saja kita ke tutorialnya Ikatan kaki tiga ini kita awali simpul pangkal Nah tentunya sahabat prasmaja sudah paham simpul pangkal Kalau saya menggunakan cara otomatis Saya katakan cara otomatis Cara otomatisnya seperti ini Kita lipat dari kanan Nah seperti ini Kita lipat lagi dari kanan Seperti ini Tapi kita taruh di bawahnya Nah Lalu kita masukkan Nah ini adalah simpul pangkal Oke catatan sahabat prasmaja Untuk Naruh simpul pangkal ini Kira-kira ke bawahnya itu sekitar 5 cm Jadi jangan terlalu ke bawah Nah biar nanti ikatan kita menjadi rapi Dan tidak terlalu kesulitan Nah ini ya Jangan terlalu ke bawah Minimal kira-kira 5 cm Seperti ini Setelah itu Baru kita buat lilitan Nah kita anyam Ke atas ke bawah Seperti ini Nah terus kita anyam Ke atas Ke bawah Terus seperti itu Kita lakukan sama Ke atas ke bawah Kita putar lagi Ke atas ke bawah Terus Nah Sahabat prasmaja Jadi kita sudah buat Biasanya Saya menggunakan lilitan Nah ini ya Saya menggunakan lilitan ini Sebanyak 4-5 lilitan Nah ini Ya seperti ini Setelah itu kita kunci Atau kita ikat leher Jadi ini Ini yang kita Akan ikat leher nanti Kita ikat seperti ini Nah kita putar Tali airnya kita masukkan Dari tengah seperti ini Kita ikat seperti ini Nah kita ikat Biar tidak Lepas Setelah itu Talinya kita arahkan Kesini Ganti yang ini Kita Ikat Leher Artinya kita kunci Biar tamparnya Tidak Gampang Lepas Lalu kita masukkan Kita putar Jangan lupa Kalaupun sudah diikat Bisa sahabat prasmaja Kunci Artinya Kita masukkan disini Kita kunci tamparnya Sehingga Sehingga waktu tampar Nanti kita lepas Ikatannya juga Tidak ikut lepas Nah Kita tarik Nah sehingga Walaupun tampar Kita lepas Ikatannya tidak ikut Lepas Nah Setelah itu Baru kita akhiri Simpul Pangkal kembali Tadi kita awali Simpul pangkal disini Bisa kita akhiri Disini Atau disebelah kiri Tapi sahabat prasmaja Bisa lihat Lilitannya Kalau lilitannya disini Kira-kira hitungannya sama Jadi sahabat prasmaja Bisa Buat simpul pangkal Di tengah Karena Biar kelihatan rapi Sebenarnya Simpul pangkal itu Bisa ditaruh Di sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Sebenarnya Boleh-boleh saja Tapi Alangkah baiknya Ditaruh di sebelah Tengah Alangkah baiknya Ditaruh di tengah Karena biar Kelihatan Rapi Nah Oke kita taruh Oke yang pertama Kita buat seperti ini Nah Kita putar Dari atas Ke bawah Seperti ini Lalu kita putar Kita masukkan Lubang yang disini Nah Kita tarik Nah Hingga bentuk Seperti ini Kita buat lagi Seperti tadi Nah Lubang yang seperti ini Yang ini kita masukkan Sebelah sini Kita putar lagi Kita masukkan Lubang yang sini Kita tarik Nah Jadilah Simpul Simpul Nah Kita akhiri Simpul Pangkal disini Jadi sebenarnya Mengakhiri simpul Pangkal itu Boleh dimanapun Boleh di kiri Ataupun Boleh di kanan Kembali juga Boleh Yang penting Asalkan ikatan ini Kelihatan Rapi Nah Setelah kita akhiri Simpul Pangkal Ini kan Untuk tampar ini Sisa Biasanya tampar ini Kalaupun tidak dipotong Biasanya dibuat Hiasan pionering Nah Kita buat rantai Seperti yang Kayak kemarin Langsung saja Kita Mulai dari sini Sahabat Pras Maja Kita bisa tali Ini ya Kita masukkan Tangan kanan Megang ini Kita masukkan Seperti ini Kelubang ini Lalu kita tarik Nah Jadinya seperti ini Lalu kita masukkan Lagi Kesini Kita masukkan Lagi terus Kita masukkan Lagi Terus ya Nah Seperti ini Terus kita masukkan Kita masukkan Nah Yang terakhir Sahabat Pras Maja Yang terakhir ini Kita masukkan Seperti ini Untuk mengunci Biar tidak Pas Nah Sehingga Waktu kita tarik pun Juga tidak Pas Nah Ini untuk hiasan Pionering Oke Terima kasih Sahabat Pras Maja Jangan lupa Jangan lupa Like Komen Di bawah Kritik Dan saran Selalu kami terima Silahkan dicoba Di rumah Tetap berlatih Walaupun kita libur Kita tetap berpramuka Walaupun di rumah Home Scouting Terima kasih Terima kasih Sahabat Pras Maja Salam Pramuka Sampai jumpa Sampai jumpa